ini masih ada masuk ulatnya tapi untuk persenannya masih lumayan kecil ini teman-teman ulatnya masih ada dan ini perlu penanganan Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh halo teman-teman ketemu lagi dengan channel Monojoyo channelnya Petan Indonesia oke teman-teman saat ini saya sedang ada di lahan tanaman bawang merah saya yang saat ini usianya sudah 17 hari setelah tanam teman-teman dan ini sudah saya perlakukan yaitu pemumpukan susulan yang pertama dan juga ini pengecekan reaksi SPP atau Citropin Plus yang mana saya sudah melakukan penyemprotan 3 kali untuk yang pertama usia penyemprotan atau pengaplikasian SPP ini di usia 9 hari teman-teman 9 hari atau 10 hari itu hari agak lupa dengan dosis 15 mili sedangkan yang aplikasi kedua selang 3 hari dosis saya naikkan jadi 2 tutup kalau tidak salah saya ini 20 mili dan yang ketiga ini selang 3 hari dan dosisnya sama yaitu 2 tutup atau 20 mili dan saat ini saya sedang melakukan pengecekan apakah hasilnya bagus atau tidak untuk rata-ratanya teman-teman ini lumayan bagus tapi masih ada masuk ulatnya teman-teman seperti ini 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 masih ada masuk ulatnya tapi untuk persenannya masih lumayan kecil ini nanti setelah ini saya mau semprot lagi dosisnya akan saya naikkan ini teman-teman ini ulatnya masih ada dan ini perlu penanganan lumayan ekstra bismillah ini saya bunuh saja ulatnya buang untuk persenannya serangan tingkat serangan teman-teman ini sekitar tidak sampai 5% teman-teman ini alhamdulillah untuk tingkat serangannya tidak seberapa tinggi jadi untuk penyemprotan yang keempat ini saya mau naikkan jadi 25 atau 30 mili teman-teman ini saya khususkan SPP saja tidak saya campur dengan insektisida atau tidak saya campur dengan fungisida untuk penyemprotan kedua dan ketiga pengaplikasian SPP yang kedua dan ketiga saya minta maaf tidak dapat saya rekodkan karena pengaplikasiannya waktu malam hari teman-teman ini ada lagi ini serangan yang ini jadi saat ini pagi pagi hari teman-teman sekali lagi usia tanaman bawang merah ini adalah 17 hari setelah tanam atau iya 17 hari kita lihat yang sebelah sana dulu teman-teman yang sana untuk yang sebelah sini kelihatannya lumayan aman juga oke langsung saja ini saya mau ambil obatnya juga ambil tangkinya sekalian saya isi oke teman-teman ini obatnya yaitu citropin plus dan untuk saat ini saya naikkan dosisnya yaitu 3 tutup yang kemarin 2 tutup sekarang 3 tutup yang kira-kira itu 30 mili teman-teman tapi untuk anjurannya kalau memang untuk pembasmian bukan pencegahan ini dosisnya 30 sampai 35 mili per 16 liter air atau per satu tanki dan kita lakukan 3 hari sampai 4 hari berturut-turut jadi tiap hari spray dan yang di awal tadi saya jelaskan yaitu selang 3 hari itu maksudnya seperti ini teman-teman contohnya saat ini saya semprot hari ini saya semprotkan besok baru besoknya itu saya semprot itu saya katakan selang 3 hari itu tadi jadi jangan salah paham atau salah memahami ya saya katakan 3 hari itu dihitung dari setat saya nyemprot jadi selasa contohnya sekali lagi ya contohnya selasa saya semprot selasa itu saya hitung selasa rabu dan kamis saya semprot lagi dan kemudian semprotnya ini saya usahakan basah teman-teman walaupun tidak basahnya tidak seperti diguyur hujan itu tidak tapi intinya kelihatan daun bawang merah kita itu kelihatan basah dan untuk yang kedepannya teman-teman ini saya insyaallah saya upload lagi untuk hasil dari saya naikkan dosis ini oke tunggu saja video selanjutnya yang belum tekan tombol subscribe silahkan tekan tombol subscribe supaya teman-teman rutin dapat informasi dari channel ini oke teman-teman untuk intinya sampai saat ini untuk sitop sitropin plus ini saya bener beri nilai 80 kita lihat lagi nanti kedepannya bagaimana saya update untuk hasilnya baiklah teman-teman cukup sekian dulu semoga bermanfaat assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh terima